Halo, berjumpa lagi di acara cerita pekarangan. Kali ini kita mau pindah pot dari tanaman ini ya teman-teman. Tetras firma. Ini waktu itu saya buat pembibitan. Jadi saya gantung-gantung di botol aqua. Eh, bukan. Ini botol minyak goreng. Jadi saya menempatkan botol minyak goreng. Saya gantung-gantung. Nah, ini pembibitan satu daun waktu itu. Nah, terus sekarang sudah banyak ini. Sudah banyak daun. Nah, ini rencananya saya mau pindahkan ke dalam pot. Jadi, saya mau tanam di sini. Saya naikkan di tembok ini. Ikutin ya teman-teman. Jangan lupa di like and share. Nah, ini kita copot ya. Copot dari botol ini. Copot. Nah, ini kita mau turun nih. Ini. Kita mau pindahkan ke pot. Saya pindah dulu. Saya taruh di lantai aja. Nah, ini saya taruh di lantai. Bongkar. Ini, kita bongkar lagi. Bongkar. Ini udah cukup lama ya. Hampir berapa bulan. Tiga bulan lebih. Jadi, ini. Berapa? Tiga bulan tepatnya berapa? Lima bulan, enam bulan. Lama pokoknya. Ini nggak bisa di... Kita hitung. Tadi berapa lama waktunya. Kayaknya lama sekali. Waktunya masukinnya daun. Satu daun ya. Sampai sekarang tumbuh segini ya. Lama ini. Akarnya panjang kan? Akarnya panjang sekali. Panjang. Akarnya panjang nih. Nah. Oh. Termasuk subur ya, teman-teman ya. Kalau kita lihat di sini ini subur. Daunnya aja banyak. Jadi, daunnya banyak. Nah, nih. Loh. Media tanamnya saya gunakan ini. ini andam aja ini. Andam. Nah, ini rencananya saya mau pindahkan ke pot yang di sini ya, teman-teman. Nih. Coba kita lihat nih. Ini potnya terlalu kecil atau agak besar. Kalau jenis semacam ini, tetraspirma ini tidak perlu media tanam banyak-banyak. Jadi, cukup sepot aja atau secukupnya ini. Nah, nanti karena tanaman ini. Ini dia akarnya akan keluar seperti ini. Jadi, menjolur-jolur. Nah, kalau misalnya dideketin tembok, dia akan merambat ke tembok situ, teman-teman. Nah, ini. Ini saya tambahin lagi media tanamnya. Nah, ini saya tumpuk. Nanti saya deketkan tembok untuk yang ininya. Nah, ini saya tambahin media tanam. Saya tambahin media tanamnya. Tetap saya gunakan andam. Ini saya tambahkan di sini. Oke. Ini, tambahkan andam. Andam media tanam, andam ini kuat ya, teman-teman. Jadi, tidak gampang lapuk. Dan cocok untuk tanaman-tanaman jenis ini. Jadi, jenis-jenis pilodendrum. Lalu, tanaman rambatan-rambatan ini cocok, teman-teman. Jangan lupa, ya, sung. Dikasih pupuk. Saya gunakan pupuk osmocot, ya. Jadi, ini saya gunakan nanti pupuk osmocot. Saya taburkan di sekeliling media tanamnya ini. Karena, kalau gunakan pupuk osmocot itu, ini, dia tidak gampang cair. Jadi, dia akan, ini dikit-dikit. Jadi, cairnya dikit-dikit, ya. Itu. Jangan lupa, di-subscribe, ya. Nanti, akan ada konten-konten video yang menarik. Yang bisa kita pelajarin bersama. Kita pindahkan di sini. Terus, nanti kita siram. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.